Halo, what's up sob, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Salam Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini Selamat datang bersama saya Denny di Borneo Blog Di channel ini saya akan bercerita tentang mitos, legenda, tokoh, dan persiwa seputar Kalimantan Nah bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan cerita apa saja yang ada seputar Kalimantan Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya dan video-video selanjutnya Oke sob, kali ini saya akan bercerita tentang salah satu kota gaib yang berada di Pulau Kalimantan Sobat semua pasti sering mendengar ada sebuah wilayah, kota, atau desa Yang bahkan tidak ada di dalam peta Tetapi ada cerita masyarakat di sekitar yang kemudian melihat kehidupan di dalamnya Banyak sekali kisah-kisah yang terjadi seperti ini Nah bagaimana ceritanya? Sebelumnya, yuk simak intro dulu Mungkin sudah banyak dari sobat yang pernah mendengar cerita tentang kota gaib ini Khususnya warga Kalimantan Selatan Cerita kota gaib ini berasal dari Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan Kota ini bernama Saranjana Selaras dengan gelarnya sebagai kota gaib Kota ini tentu saja tidak memiliki bentuk fisik serta kepastian keberadaan secara geografis Artinya secara peta, dia tidak terkenali di dalam peta kota Saranjana ini Sebagian besar masyarakat percaya bahwa kota gaib tersebut berada di Pulau Laut Pulau Laut ini bagian dari Kabupaten Kota Baru Pulau Laut memiliki bentuk fisik sebagai sebuah pulau Namun tidak dengan kota gaibnya Ada alasan mengapa kebanyakan masyarakat percaya bahwa kota gaib tersebut berada di Pulau Laut Pulau Laut ini juga disebut sebagai Pulau Pulo oleh Kesultanan Banjar Dimana dia merupakan bekas kerajaan Pulau Laut Kerajaan Pulau Laut didirikan oleh Pangeran Jaya Sumintra Wilayah ini kerajaannya terdiri atas Pulau Laut Pulau Sebuku, dilepas pantai bagian Tenggara Pulau Kalimantan yang sekarang adalah Kabupaten Kota Baru Dikatakan juga bahwa Pulau Laut pernah takluk oleh Kerajaan Banjarmasin Ternyata Pulau ini pernah takluk oleh Kerajaan Banjarmasin pada masa kepemimpinan Raja Sultan Suryanullah Penaklukan ini kira-kira terjadi pada rentang tahun 1500-1540-an Beberapa abad yang lalu Mungkin adanya jejak kerajaan tersebutlah yang membuat kota gaib ini disebut-sebut sebagai Pulau Laut Nama Saranjana ini sendiri bukan lagi nama asing sebenarnya di kalangan masyarakat lokal yang tinggal di Kalimantan Selatan Meskipun dikenal sebagai kota gaib dan tidak diketahui letak geografisnya Namun informasi yang saya peroleh dari berbagai sumber Nama ini sebenarnya pernah tercatat di beberapa dokumen kuno yang ada di Indonesia maupun di beberapa dokumen kuno yang berada di luar negeri Sebagaimana yang saya telusuri dari berbagai sumber Nama Saranjana ini ternyata pernah tercatat di peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo Pada tahun 1845 Ternyata buku ini dibuat oleh Salomon Muller Jadi dia adalah seorang naturalis asal Jerman dengan nama Tanjong Saranjana Jadi kamus berbahasa Belanda yang terbit pada tahun 1869 Juga pernah mencatat nama Saranjana ini sob Judulnya agak panjang tapi akan saya coba bacakan Jadi namanya adalah Jadi agak repot penyebutannya panjang sekali Di halaman 252 Jadi dalam buku ini di halaman 252 Ada menyebut nama Saranjana Inilah salah satu bukti sejarah Dimana kota ini pernah tercatat di beberapa literatur yang ada di luar negeri Maupun literatur yang berada di Indonesia Ternyata sob Kedua sumber ini mengatakan bahwa Saranjana ini Dia berada di sebelah selatan pulau laut Di tenggara pulau Kalimantan Jadi dia berada di selatan pulau laut Di pulau Kalimantan Tepatnya dia berada di sebelah tenggara Seiring waktu berjalan Nama Saranjana kemudian menghilang dari peta begitu saja Terutama setelah kemerdekaan Republik Indonesia Pada tahun 1945 Sejak cerita ini kami angkat Belum ada sebenarnya petunjuk Mengapa nama Saranjana ini menghilang dari peta Kasus ini sebenarnya menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut ke depannya Kenapa sebenarnya nama Saranjana ini menghilang dari Sebutan, peta, dan lain sebagian macam Yang pernah mencatat ada kota Saranjana di dokumen-dokumen tersebut Bagaimana cerita-cerita tentang kota gaib mistis Kota Saranjana ini kemudian menjadi brand Jika kita mendengar nama Saranjana ini Ini adalah sebuah brand salah satu kota mistis Yang saat ini belum banyak orang sebenarnya yang percaya Akan keberadaan kota Saranjana ini Dari beberapa literatur yang saya kumpulkan Ternyata ada beberapa kesaksian sob Tentang kota gaib ini Misalnya pada sekitar tahun 1980-an Bukan lagi warga secara personal Tetapi pemerintah setempat Nah sumber itu mengatakan bahwa pemerintah sangat kaget Dengan kedatangan sejumlah alat berat yang ke pulau ini Yang dipesan dari Jakarta Dan ternyata sudah dibayar lunas semua alat tersebut Alat tersebut dipesan oleh seorang yang beralamat di kota Saranjana Seperti yang telah diketahui Tidak ada nama kota tersebut di dunia nyata Ada orang yang memesan alat berat Kemudian menyebutkan alat berat itu dikirim ke kota Saranjana Tetapi yang kita ketahui bahwa kota Saranjana itu tidak ada Anehnya alat berat yang dibeli tersebut itu sudah dibayar lunas semua Pertanyaannya sob siapa yang memesannya Dan diantar kemana alat-alat tersebut Kemudian bagaimana kelanjutan kisah terbus Sebenarnya sampai hari ini itu belum ada yang tahu Saya mencoba mencari beberapa referensi literatur Mendengar cerita ini memang tidak ada yang tahu kelanjutan cerita ini seperti apa Kemudian pada tahun 2005 Kisah mistis pulau ini kemudian berlanjut sob Kali ini adalah band papan atas Indonesia Yaitu ada band Kala itu diketahui ada band melakukan konser di sebuah daerah terpencil Yang diduga adalah Saranjana Nah kita semua pasti tahu ada band Band ini terkenal di era tahun 2000an Mereka pernah melakukan konser di sebuah daerah terpencil Yang diduga itu adalah pulau atau kota Saranjana tersebut Ternyata sob sekitar 8.000 tiket habis terjual Tetapi anehnya menurut perkiraan yang datang adalah 14.000 orang Ini tentu menimbulkan keanehan dan pertanyaan lebih lanjut Kenapa tiket yang dipesan 8.000 kemudian yang datang itu adalah 14.000 orang Kemudian tidak hanya itu keanehan lain juga tersiar Kalau sobat-sobat pernah menonton konser Konser itu akan sangat identik dengan antusiasme yang tinggi Interaksi para penonton yang ramai Namun ternyata tidak dengan cerita ini sob Jadi cerita ini ternyata penontonnya itu sangat tidak antusias dan interaksinya sangat kurang Sangat lazim juga sebenarnya kalau kita nonton konser di sebuah lapangan terbuka Atau di sebuah gedung yang besar Penonton itu akan berteriak Kemudian bernyanyi bersama Kemudian seiring musik itu dilantunkan Nah namun penonton yang dikatakan saat itu Mereka diam, dingin, dan aneh Tentu ini menimbulkan keanehan yang sangat luar biasa Kemudian ternyata sob tidak sampai disitu Dari beberapa sumber Ternyata juga dikatakan bahwa penonton keluar begitu cepat Padahal pintu keluar hanya satu Nah ini agak aneh ya sob ketika 14 ribu orang berada di dalam satu tempat Kemudian hanya ada satu pintu keluar dan mereka akan keluar Perkiraan saya mereka tidak akan keluar dengan cepat Karena mereka harus antri Kemudian berbaris Dan itu akan memakan cukup waktu Nah tetapi tidak dengan cerita ini Jadi panitia juga merasa aneh Karena panitia juga sebenarnya sudah sering melakukan konser-konser besar Itu adalah cerita yang menyangkut ya bisa dikatakan public figure Nah sekarang bagaimana terkait dengan cerita pribadi sob Saya juga melansir dari beberapa website Seperti misalnya kalimantanselatanprokal.co Website ini sebenarnya pernah mengulas cerita tentang kesaksian personal kota gaib ini Beliau adalah Bapak Pua Lebo Warga desa Tanjung Lala Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan ya Jadi dia adalah warga lokal di Pulau Laut Tidak hanya di artikel web ini ternyata sob Tetapi juga warga desa yang lain Serta anak-anak laki-lakinya Yang juga mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat akrab dengan kota gaib Saya tidak tahu apakah Bapak ini memang bisa melihat apa yang tidak bisa orang normal lihat Dan juga dikatakan bahwa dia sering menghilang tiba-tiba Si Bapak ini Dia sering menghilang tidak tahu kemana Pada suatu hari beliau berkata Dia bisa sangat dekat dengan kota Saranjana ini Dan keluar masuk kota itu sesuka hati beliau Gara-gara sebuah mandau Mandau ini diwariskan oleh pamannya Nah bagi kalian yang tidak tahu mandau Di Pulau Kalimantan ini adalah sebuah istilah Untuk menunjukkan sebuah senjata Mandau Biasanya digunakan untuk pergi ke hutan Mencari hewan buruan dan lain sebagain macam Si mandau ini diwariskan dari paman beliau Yang konon ternyata senjata ini adalah senjata komando dari kota Saranjana Sehingga sob berkat mandau inilah indera ke-6nya terbuka Jadi Bapak ini kemudian karena senjata komando dari Saranjana ini Inilah yang membuat indera ke-6nya terbuka Dan sekarang beliau leluasa sekali melihat kota gaib Beliau juga ternyata pernah mengatakan bahwa Rata-rata suku Banjar di sana Tetapi ada juga suku Mandarnya, Jawa, dan macam-macam suku Nah ini salah satu perkataan beliau yang saya peroleh dari beberapa sumber Ternyata sob pada malam-malam tertentu juga Dia sering dijemput oleh tokoh Saranjana Menggunakan mobil Kata beliau Bagus mobilnya Kalau enggak warna merah biasanya warna kuning Beliau juga sering menawarkan orang-orang untuk diantar ke kota gaib tersebut Bapak ini ternyata sering juga meminta banyak orang untuk mengantarkan dia ke kota gaib ini Namun tentu saja tanpa kemampuan khusus Tidak akan melihat apa-apa sob Jadi memang karena Bapak ini punya indera ke-6 Ketika ada orang membawa dia ke lokasi tersebut Orang tersebut tidak akan melihat kota tersebut Jadi hanya si Bapak ini Selain itu sob Beliau juga berkata bahwa Orang di sana sama seperti manusia biasa Nah jadi dia mengatakan bahwa orang-orang di sana sama seperti orang-orang biasa Dilihat dari fisiknya Jadi ada telinga Ada mulut Ada hidung Ada tangan Dua tangan Dan ada kaki Jadi ya sama saja seperti manusia biasanya Mereka juga dikatakan sering berbelanja di dunia kita Dan yang lebih mengagetkan sob Menurut beliau Orang tua di Saranjana Ada yang lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di dunia kita Menurut saya ini hal yang luar biasa aneh ya Anak-anak di kota Saranjana itu kemudian disekolahkan di dunia kita Saya tidak tahu apakah ketika orang-orang di kota Saranjana ini memasuki dunia nyata Apakah mereka juga masih terlihat atau tidak Atau sebenarnya ketika mereka sekolah Mereka duduk-duduk saja tanpa dikenali sama gurunya Mereka tidak punya kartu tanah pelajar Kemudian mereka tidak perlu membawa buku Tidak kalah pentingnya adalah pesan dari beliau Sama seperti yang diceritakan di beberapa belahan Kalimantan lainnya Termasuk salah satunya di Kalimantan Barat Bagi kamu yang beromisili di Kalimantan Barat Tentu kita pernah mendengar misalnya ada kota gaib di Padang 12 Ketapang Lokasi ini jika dilihat secara kasar mata Yaitu hanya Padang Ilalang dan hutan-hutan Tetapi menurut beberapa kesaksian bahwa wilayah tersebut adalah sebuah kota Kemudian ada bangunan yang megah dan lain sebagian macam Menurut perkataan beliau selama kita tidak makan dan minum di kota gaib tersebut Atau kota Saranjana Kita dapat leluasa kembali ke dunia nyata Tetapi jika tidak selamanya kita akan menjadi warga gaib Ketika kita tidak meminum atau makan apapun dari kota ini Kita tidak akan terjebak dalam kota gaib tersebut Begitulah kurang lebih cerita tentang kota gaib ini sob Di kota baru Kalimantan Selatan Bagi sobat-sobat yang percaya atau tidak Mitos ini tetaplah akan menjadi mitos terus sampai ke generasi mendatang Memang sulit dipercaya Namun juga tidak bisa kita abaikan Karena sudah ada beberapa sumber yang mengatakan cerita-cerita demikian Cerita ini juga bukanlah cerita original dari kami Dimana saya mengkompilasi cerita ini dari berbagai sumber Teman-teman juga bisa membacanya di berbagai media online Oke sob, demikian dulu cerita salah satu lagenda yang ada di pulau Kalimantan ini Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Borneo Blog Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya seputar Kalimantan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax